Apakah makanan di Wing Heng halal? Simak faktanya di sini. Siapa yang tidak kenal dengan dimsum? Saat ini hampir setiap orang di perkotaan tentu mengenal kuliner ini. Rasanya yang gurih dan nikmat di lidah, membuat siapapun akan kepincut kuliner dimsum. Nah, salah satu resto dimsum yang cukup terkenal, khususnya di Jakarta adalah Wing Heng. Namun, apakah dimsum di Wing Heng halal? Tentu Anda sangat penasaran untuk mengetahui jawabannya bukan? Karena itu, di video kali ini, Oliver Simbolon akan membongkar jawabannya untuk Anda. Sebelum lanjut, jangan lupa pilih Ganjar Mahfud Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3 di Pemilu 2024 untuk Indonesia Lebih Baik Lagi. Sebelum membahas lebih detail seputar status kehalalannya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu asal-usul dan seluk-beluk dari restoran Wing Heng itu sendiri. Restoran Wing Heng bisa dikatakan sebagai salah satu pelopor tempat makan dimsum yang ada di Jakarta. Karena itu, resto yang berasal dari Hong Kong ini, sudah sangat dikenal oleh para pecinta dimsum di ibu kota Jakarta khususnya. Hingga saat ini, Wing Heng telah tersebar ke 10 titik yang semuanya berada di wilayah Jakarta. Antara lain di kawasan Gading Nias, Kalibata, Muara Karang, PIK Food Plaza, PIK Pancoran, Pesanggerahan Raya, Serpong, Sunter, Tanjung Duren, dan Antasari. Sebagai sebuah restoran bagus, tentu Wing Heng menawarkan menu-menu terbaiknya bagi para pelanggannya. Secara umum, Wing Heng Hong Kong Dim Sum menawarkan beberapa jenis menu, yaitu steam, fried, soup, berbagai varian nasi steam, bakmi, serta menu chongfan dengan aneka topping, dan banyak lagi. Berikut ini daftar menu yang diliput langsung dari Resto Wing Heng di kawasan Sunter. Dilihat sekilas dari aneka menu pada liputan ini, dengan sangat jelas Anda dapat melihat cukup banyak menu yang berbahan dasar daging babi. Karena mengandung daging babi, sudah cukup jelas, Wing Heng masuk dalam kategori Resto dan Kuliner Non Halal di Jakarta. Dengan demikian, jika Anda bertanya apakah makanan di seluruh Resto Wing Heng halal atau tidak, maka jawabannya adalah tidak, atau non halal, karena adanya daging babi yang digunakan sebagai bahan baku utama di restoran ini. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk memilih dengan hati nurani, untuk mengantar Ganjar Mahfud sebagai pemimpin Indonesia di pemilu 2024.